Ya ini di tengah malam yang... Enggak tengah malam juga? Enggak tengah malam ya? Enggak, enggak usah keeper bola Ya biar yang lihat biar lebih greget gitu loh Ya kali tag podcast tengah malam mau tag podcast horror Ya ada, horror kan kayak gitu Horror itu kisah percintaanmu bukan? Apaan, enggak ada ya? Balik lagi ke sana, menanggut kan? Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali ya Di daerah Jawa Timur seberang... Seberang mana ya? Seberang Selatan Gunung Lawu Gunung Lawu ya, itu Gunung Lawu Oke, dia adalah sosok wanita karir yang sekarang usianya sekian ya Kita sebutkan, enggak usah disebutin berapanya ya Independent woman abis Independent woman banget ya Susah banget aku ngobrol ya Aduh Grogi kan mas Ada yang bikin grogi kan Oh gitu Iya dong Oke deh buka dulu aja saya Oke guys, hai kembali lagi di podcast Rolong Hati Selamat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati Gak apa-apa Gak apa-apa Oke, thank you Mbak Ririn Halo Selamat datang di podcast Rolong Hati Selamat datang di podcast Rolong Hati Ya Mau langsung cerita aja mungkin ya Apa tau-tau dipergoling? Enggak kan aku bener-bener penasaran gitu loh Mas Liatra jenuh dari Kamu penisirin? Iya dong Penisirin Aku juga ingin menjadi wanita karir Seperti Ririn gitu loh Iya Di usia sekarang udah punya segalanya ya Masih muda, cantik tapi udah Aku aja kalah loh, serius Aku di usia dia belum punya banyak hal loh Karena Mas Fabian gak muda dan gak cantik Oke Oke Good job Sabina Thank you pujiannya Kayaknya woman harus support woman Iya bener banget Mas Fabian disini cowok sendiri Enggak, kamu gak pernah support aku ya man Karena kita gak, karena Mas Fabian bukan woman Oh udah-udah, kesini aja Mbak Ririn Oke, kegiatannya sehari-hari ngapain nih sekarang? Kalau sekarang aku lagi ke kuliah S2 Wow Wow, kaget ya S2 apa? Awal-awal udah dipahami Aku sekarang udah S2 Udah kayak kalah gitu ya Sebenernya sama aja sih Cuman ya daripada waktunya nganggur gitu kan Daripada gabut ya Makanya lanjut S2 kan lumayan nambah-nambah ilmu Nambah relasi juga Betul, karena kan investasi paling mahal kan Melahir ke atas gitu Oke Dari awal udah bagus, udah cukup Aku yang selama ini merasa udah keren banget gitu kan Di mata siapa? Di mata aku sih Tapi kayak sekarang langsung kayak gitu Iya kan kamu belum lulus, Sef, kuliahnya S2 apa mbak? S2 kebetulan ngambil hukum Oh, seneng banget ya Sef, kamu ada temennya ya Iya dong, S1-nya hukum juga Hukum juga Di mana? Di Winmalang Oh, S2-nya juga di? Winmalang Sebenernya ada alasan sih aku ngambil hukum Kenapa alasannya? Untuk menghakimi para laki-laki Biar, apa namanya, yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya Oke, luar biasa Tempat tangan aku keluar frame Berarti Mas Sebian apakah akan menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya? Siapa bukan Nah, kenapa tiba-tiba keluar frame Enggak, menghakimi laki-laki daripada aku dihakimi ya kan? Bahkan hanya yang tidak bertanggung jawab Oh, aku bertanggung jawab dong Oh yaudah ya Harusnya gak minder dong Iya, betul banget Oke, Sef Oke, Sef Awal-awal udah naik ya? Udah panas ya? Udah panas Oke Oh ya, apa namanya, kuliahnya di Malang Apa gak jauh nih dari Surabaya, Malang, Surabaya, Malang Luar biasa loh Kebetulan aku kalau ke Surabaya pas lagi ada event sama acara aja sih Oh, kalau stay-nya di Malang? Iya, di Malang juga Wah, luar biasa loh, hari ini kita kedatangan benar-benar spesial berarti ya Benar-benar the real Bisa mampir ke relung hati di sini ya kan? The real independent woman Selain kuliah apa kegiatannya, Mbak? Kuliah sambil bisnis, sambil konten juga Keren, keren, keren Kuliah bisnis konten, kurang gimana lagi ya kan? Bisnis apa itu? Kurang independent gimana? Kalau aku nambih ke bisnis, ke non-conventional Gak usah sebut merek ya? Gak usah, gak usah Sebut merek bahaya nanti pada gabung Kenapa emangnya kalau pada gabung, Mbak? Nanti pada tajir kan gak enak kalau tajir semua Bercanda ya Sekaligus promo ya kayaknya Gak apa-apa sih, Kak Nanti siapa tahu bisa kasih investor di sini juga Bisnis kecantikan Oh, bisnis kecantikan Dan kesehatan Wow, kecantikan dan kesehatan Apakah Mbak Riri ini salah satu kelompok owner skincare? Amin, amin Kan biasanya di tiktok-tiktok itu kan Mas Ya kan banyak owner-owner skincare yang rumahnya gede-gede Wah, gitu kan Itu kan owner-owner skincare gitu loh Betul Ya semoga abis ini bisa jadi owner skincare besar Amin, amin Terus nanti masuk iklannya ke sini Bagus yang gininya ya, Seth Aku kan belajar deh Mas Ebian Kasih Kapal selam Kapal selam Kan alus Iya Atau muncul di persukaan Oke, oke Jurusan hukum loh, Seth sama loh Iya, maksudnya kok dari hukum Terus tiba-tiba punya keberanian buat terjun ke dunia bisnis Jadi itu gimana Mbak pemikirannya? Jadi emang keluarga Keluarga aku tuh basicnya bisnis Oh Jadi keluarga aku gak ada yang karyawan Gak ada yang PNS Hmm, semuanya bos ya Bisnis juga amin Amin Punya usaha, punya bisnis semua Iya, benar-benar Makanya kayak nular ke aku Tapi orang tuaku tuh Nyuruh aku jadi PNS Oh Sedangkan aku kalau jadi PNS kayak Iya mau sih mau Cuman kayak aku lebih suka bisnis gitu Iya betul-betul Sesuatu hal yang tidak terbatas Dan bisnis itu adalah sesuatu hal yang seperti pepatah Dimana semakin besar usaha Semakin besar penghasilan Nah, benar-benar Benar banget Dan kalau bisnis itu kita Waktunya tuh fleksibel banget Benar-benar Betul-betul Di sisi lain Bisnis itu mau sekecil apapun Tetap kita bosnya Iya Jadi kalau ditanya orang kerjanya apa Jadi bos Iya, meskipun cuma jualan keripik Kalau kita usaha sendiri kita bos Benar, benar-benar Mau libur kapan aja boleh Boleh Keren banget ini Sikat terus aja di awal-awal Sikat terus Tapi ngomong-ngomong gimana caranya bagi waktu nih mbak Karena kan ada kesibukan buat kuliah Ngampus, ngonten Kemudian juga ngurus bisnisnya Itu gimana tuh Aku aja sendiri yang gak Yang sekarang belum nerusin kuliah lagi aja Udah ribet sama urusanku gitu loh Sebenernya simple sih Kita kan sama-sama dikas waktu 24 jam Betul Cuman kadang-kadang orang tuh ngeliat Kok kamu bisa lebih sukses misalkan Betul Atau kok kamu lebih hebat atau gimana Padahal waktunya sama-sama 24 jam Kenapa kok hasilnya beda Oke Karena 24 jamnya dilakukannya Dengan hal yang berbeda-beda Dengan optimal Mungkin misalkan Yang biasa orang di luar sana Dua jam dibuat scroll Saya ganti nih Buat apa? Misalkan buat bisnis Atau buat mikirin ide konten Atau apa Jadi lebih bermanfaat Makanya kayak aku pribadi Kenapa sih aku S2? Biar waktuku tidak terbuang sia-sia Mending nambah ilmu Terus sebelumnya aku juga gak Iya sebenarnya aku dulunya juga gak ngonten sih Ngonten juga baru akhir-akhir ini aja Bahkan aku juga kadang-kadang ikut kelas Belajar Instagram gitu-gitu Belajar Instagram Oh sampai kayak gitu juga Iya biar makin keren kontennya Biar optimal ya Biar maksimal juga Biar maksimal juga Makanya kalau semisal 24 jamnya hanya cuman buat scroll Atau misalkan buat main HP Kita memperkaya orang lain Oh bener Bukan kita yang kaya Tapi kalau kita menciptakan ide kan Nanti ide kita bisa dilihat orang lain Yang pertama bisa bermanfaat Yang kedua bisa hasilin cuan Oke luar biasa Biasa disebutnya sendu Apa itu? Sendui Oh Bener banget kan ya Real Real Dan daripada kita crafting ke cowok Kayak ayo kasih aku uang Enggak enak Nah no no Itu bukan ring banget ya Oke Karena aku gak pernah kayak bergantung gitu ya Bergantung hanya kepada Allah saja Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ngalirnya itu loh Iya kan Iya betul Karena emang aku tuh tipe orang yang gak gampang percaya gitu Sama manusia Apalagi sama cowok Cowok ke aku ya Ya betul sih Iya bener Cowok ke aku ya Kan kepala pertanyaan lagi dong Aduh sampai kesenggol Memang bener sih Kata pepatah juga Seni menyakiti diri sendiri adalah percaya dengan sesama manusia Bener gak? Iya padahal kita sebenernya Ya sakit hati kalau percaya sama manusia Bener Karena manusia tuh dinamis Bisa terubah-ubah Iya makanya aku masuk di jurusan psikolog Di situ Karena aku mikirnya Kenapa dulu dikasih pilihan sebenarnya tiga manajemen hukum sama psikolog Aku pernah cerita nih Kenapa aku milihnya di psikolog? Karena aku ngeliat manajemen udah banyak ya Terus kalau misalkan di hukum Aku mikirnya hukum di Indonesia Emang masih bisa dipertanggungjawabkan Bisa kan lulusan terbaik Terbaikan Terbaikan Wah habis ini disuruh fakultas hukum Iya bisa ya ngomong kayak gitu Di sementara disini ada dua mahasiswa fakultas hukum loh Bebas masyarakat dong Masyarakat kan bebas untuk menyampaikan semua pendapat Itu kan dari sisiku sendiri kan kacamataku Tuh Emang agak buram kan kacamataku akan dilepaskan Ya mungkin kita lepaskan Perlu dimersihkan Iya Apanya nih akhlaknya Semuanya Otaknya, akhlaknya, kacamatanya Tak taruh aja deh Kemarin ada yang Apa namanya Caption soalnya Mas Febian Ganteng gak pake kacamata gitu Di siapa? Iya ada deh Waduh Bikin-bikin sendiri Dia komen-komen sendiri tuh Pak Pake akun lain Iya Kalau gak gitu nyuruh ceweknya komen Ayo coba komen gitu Cewekku cuma satu loh Oh ya? Oke lanjut lagi Katanya dulu pernah jualan dari mulai kelas Apa namanya? SMP ya? Kalau aku sih bukan kejualan ya Karena aku dulu MTS, MA itu Mondo Oh iya Mondo Mondo Jadi kalau MTS tuh belum terpikir kan bisnis-bisnis enggak Karena kan dalam Pondo gitu kan Iya bener Lepas waktu MA itu tuh kayak Aku kan tipe kalau orang yang gak bisa diem Iya Aku kalau diem tuh malah bingung gitu Mau ngapain? Makanya kayak aku ikut organisasi dan lain-lain Sampai aku di Pondo tuh Di Pondo itu aku buka bisnis Apa coba? Jasa cuci baju Wah luar biasa Iya padahal Kalau dibilang kekurangan duit Alhamdulillah orang tuanya Rin selalu kasih Bahkan lebih-lebih gitu kan Cuma kayak dari aku pribadinya Yang apa namanya? Gak bisa diem gitu Dan suka cari duit Gak tau kenapa Makanya saya buka jasa cuci baju Jadi tau ini ya Apa sih? Ada cet itu loh Oh iya Apa sih itu namanya? Ember-ember Ember cet yang putih Ember cet yang besar Iya kan Itu satu ember tuh 50 ribu Oh gitu Itu udah gede banget kok Tapi Mbak Dini sendiri yang nyuci Iya nyuci sendiri Seriusan? Iya sehari tuh bisa 2 bak 3 bak Wow Wow Dulu Hard worker banget ya Iya Kalah lu Sef beneran Sef Lu yang katanya hard worker masih kalah lu Iya Karena gini Di atas langit pasti ada yang Benar Masih ada langit Tapi Gitaro tetap harus punya ilmu padi Betul Oh ilmu padi abangku Menyala abangku Menyala abangku Kasih api-api disini Semakin tinggi semakin merunduh Tetap ilmu padi abangku Betul Tapi tau gak sih mas Dari tadi yang ada di otakku ini mikir Apa tuh? Ini sudah Kalau gak fear god aurus ini Bukan Bukan semuanya Sagitarius Betul Oh oke luar biasa Karena sagitarius itu Kalau menurutku Kalau sagitarius itu ambisius Bener Keras kepala Ambisius Pokoknya Uang Elkandona Betul Oh iya Lupa Gue ada 2 sagitarius disini Uang Elkandona Review Berarti mas itu Review sendiri itu Sedikit Enggak Enggak Betul Dibalik itu semua Dia berhati lembut Memiliki Toleransi yang tinggi Peduli sama orang Peduli sama sesama Itu pasti Karena aku tuh tipikal Kalau misalkan Lihat bapak-bapak jualan Aku tuh kasihan Nangis Kadang-kadang Mungkin Apa namanya Lebih tahu Oh iya Karena aku tuh Kalau lihat video Kakek jualan Atau ada nenek-nenek Masih nangis aku tuh Oh oke Gak tahu kenapa Jadi kalau lewat gitu Ketemu langsung dibeli semua Gak semua Tapi ya Ngebantu Mungkin itu juga Salah satu alasan Rezekinya ngalir terus Amin Masya Allah Masya Allah Karena alasan Mendapatkan rezeki yang banyak Adalah Semakin kita banyak memberi Semakin banyak Menderima Menderimanya Kalau menggantinya Jauh lebih banyak lagi Selama itu semua Dengan kata kutip Ikhlas Ikhlas Untuk hal baik Betul Luar biasa loh Oh dapet pelajaran banyak loh Dari bintang tamu kita kali ini Keren banget Yang belajar juga ini Keren banget Sumpah Kayak itu Langsung memotivasi aku Maksudnya karena kayak Kita di bidang yang sama Tapi Dia bisa Dia Mbak Ririn bisa Sesukses itu Maksudnya bisa Keluar jalur Tapi tetap bisa Sukses gitu loh Maksudnya Jam terbangnya Jam terbangnya Nanti kamu juga sama Bisa kok Karena kan kita sama-sama manusia Betul Jika Ririn bisa Maka Semen Jauh lebih bisa Oke Luar biasa Gak salah ini Kalau misalkan Melia punya dia Sangat memotivasi Aku sekali Gak apa-apa kan Nanti bisa disensor Enggak Enggak Cuma disensor Alamatnya gitu Kenapa gak mau dikasih tau Kan siapa tau Orang makin penasaran Sudah gak apa-apa kok Gak apa-apa Iya kan orang penasaran Terus siapa tau coba Cocok Langsung nantikologi Jiwa bisnisnya langsung keluar Biar Melia Apa namanya Viral Dimana Iya betul Ya emang seperti itu Tapi cewek sekeren ini Sekeren ini Sekeren ini Sudah ada pasangan Aduh Kalau aku pribadi Sebenernya kan kita Kalau Manusia suka sama orang Apalagi Apa lawan jenis itu kan Wajar Wajar Cuman Aku dulu pernah suka sama orang Pernah deket sama orang Dan lain-lain Cuman kayak aku pribadi Apa ya Karena Sudah Tersakit Maka disitu aku ngeliat bahwa Semua cowok tuh sama Oke Gitu loh Pandangan cewek biasanya Semua cowok itu sama Karena kenapa jujur Sebelumnya aku juga Mau sedikit cerita aja ya Oke Boleh Aku pribadi Dari keluarga broken home Disitu kayak aku Bener-bener bisa belajar juga Dari umiku Yang dimana Umi tuh tuh mengajarkan Yang namanya Jadi cewek tuh gak bisa Kalau hanya Berpacu kepada laki-laki Karena umiku tuh Setelah cerai Itu Apa namanya Ngidupin empat anaknya sendiri Bisa settle sendiri ya Makanya kayak aku disitu juga bisa lihat bahwa Yang namanya laki-laki sama semua gitu Mending kayak aku pribadi Kalaupun mau nikah Nunggu kalau bener-bener udah mateng Kalau belum mateng Karena aku juga pengen masih menikmatinya Duniaku sekarang Masih 23 tahun Impianku masih banyak Disebutin sendiri Iya gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa sama kamu Enggak ya Kamu berapa Masih 21 Oh masih 21 Iya Impiannya masih banyak Cita-citanya Pengen masih jalan-jalan kemana-mana Jadi kayak yaudah lah Nikmatin aja dulu masa mudanya gitu kan Kalau nanti misalnya udah berpasangan Waduh Izin Ah gak diizin Kita gak bisa ngelawan Bener Karena Iya bener Karena izin suami penting Berarti sekarang masih single Single Tapi menurut karirin sendiri Itu gak sih Bener gak sih kata ini Kalau Kita Apa ini aja Cewek-cewek yang sukses itu Cewek-cewek yang bisa Settle sendiri Yang bisa menghidupi dirinya sendiri Itu Bikin cowok insecure Sebenernya Bukan Ngebuat cowok insecure ya Karena kebanyakan orang kan Bilang kayak gini Kamu jadi cewek Jangan terlalu Bervalue Tinggi Nanti kamu malah Susah untuk cari cowoknya Susah cari cowok Karena cowok itu Gak mau kalah Nanti cowoknya minder Mau degetit kamu Dan lain-lain Sebenernya Apa namanya Tujuan aku Menaikkan value itu Biar apa sih Biar mendapatkan cowok Yang lebih bervalue Daripada saya Betul Nah disitu kok ya Setuju Setuju yang disitu Karena semakin tinggi value kita Semakin besar juga Kesempatan kita Untuk mendapatkan Sosok cowok yang value-nya Juga lebih tinggi Betul banget Semua akan setara Paham gak Semua akan setara Semua akan setara Gak mungkin yang Katakanlah Mungkin ya Dia ngerasa Posisinya di bawahnya Dia nih Dia berani gitu Kalaupun dia berani Pasti dia akan berusaha Lebih tinggi nantinya Benar Jadi memacu cowok itu Akan lebih semangat Dan berusaha Jauh lebih besar lagi Daripada sebelumnya Untuk berkembang Dan padahal Di sisi lain juga Kalau kita pikir Pendidikan pertama anak Nantinya setelah menikahkan Ibu gitu loh Jadi kayak Kenapa ya cowok-cowok itu Tapi banyak loh mbak Yang berpikir Kalau cewek yang terlalu pinter Yang itu tuh Gak bisa diatur Keras kepala Jadi jangan dipacarin Apalah itu Banyak loh yang mikir kayak gitu Gak sih sebenarnya Kenapa? Karena Sebenarnya bukan mereka Gak bisa dibilangin Dan lain-lain Cuma kalau kita sama-sama Sefrekuensi Satu visi Satu misi Satu misi Satu frekuensi Gak mungkin dia gak mau dibilangin Di sisi lain juga Menurutku lebih kayak Kalau misalnya yang dibilangin itu Bener Masuk akal Make sense Pasti cewek yang punya otak Punya logika Itu akan ngikutin Tapi kalau Yang dibilang Out of logika gitu kan Nah Dan kalau semisal Apa namanya Semisal cowok nih Yang diomongin itu Kayak berfaedah Kemudian yang diomongin Kayak berbobot Bisa diajak berdiskusi Gak mungkin cewek Kayak ngelawan tuh Gak mungkin Kenapa sih kayak cewek Misalkan Mungkin membantah Atau apa Karena cowoknya juga Gak bisa diajak berdiskusi Bener Dia pengennya Yaudah kamu ikutin aku Sedangkan pemikiran orang Kan kita gak bisa Kayak langsung Kamu ikut aku Gak bisa Bener Misalkan ada satu masalah Ya kita pecahin bareng-bareng Bener Tau dulu lah Maksudnya kurang lebihnya Dari apa yang dia Suruh itu apa Gitu-gitu kan Betul Tapi kalau tipe Mbak Ririn sendiri Lebih ke Cowok yang Maksudnya Cowok yang pintar Berawasan luas Atau cukup cowok yang Sabar Pengertian Gitu Kalau aku sih Kalau dikasih pilihan Ya minta yang sempurna sekalian Bener sih Bener Tapi kan ini tadi Pilihannya itu tadi Mbak Kalau milih cowok yang Berawasan luas Sibuk Gitu Pinter Gitu Tapi kan pasti orang yang Kayak gitu kan Keras kepala Dan gak ada waktu Atau cowok yang sabar Pengertian Selalu ada Pasti ada plus minusnya Ya bener Kalau aku pribadi Lebih suka cowok yang bisa Diajak berdiskusi sama Kayak aku Dia ya Berwawasan Ya berwawasan Habis itu dia Sepemikiran Sepisi misi Kemudian sefrekuensi juga Oke Gitu Lebihnya Dan pasti ada Pasti dong Karena sekarang Jodohnya masih disimpan Di Lahul Mahfud Oh iya Dari tadi bahasanya Tinggi banget ya Tinggi Tapi memang Aku denger-dengar sih Timnya Mbak Yang di kerjaan Yang di bisnis itu Selalu diingetin Buat sholat tajud Sholat malam Terus kemudian Semua ditata oleh Mbak Ririn Bener gak sih? Iya sih Kayak aku lebih suka Ya sekalian gitu loh Kalau misalkan Kita nih ngajakin orang Dianya ngelakuin Kan dapet amal jariah Lumayan Tabungan di akhirat nanti Ada tabungan dunia Ada tabungan akhirat Jadi disiplinnya tinggi Jadi dibalik semuanya Sampai pencapaian di titik sekarang Aku tahu Apa namanya Hubungannya sama yang di atas Dan juga Apa namanya Kedisiplinannya dia Tinggi Bener Gitu Emang kunci segala kunci itu adalah Kembali ke yang atas Dekengane pusat Dekengane pusat Betul Betul Luar biasa loh pencapaian di titik sekarang Tapi yang aku pengen tanyakan Ya kan Satu hal Apa yang membuat mbak Memiliki Apa namanya Semangat Yang sampai dengan titik sekarang Sampai kejar itu loh Maksudnya Apa ya Yang memotivasi Sampai berubah Total seperti ini Karena Keluarga sih Keluarga Karena basic keluarga kan Apa namanya Broken home Terus aku lihat umiku Jadi kalau aku lihat umiku tuh Beliau adalah wanita tangguh Yang menjadi motivasi untuk Ririn berjuang Jadi kayak aku pribadi ngeliat Gila keren banget umiku Sampai bisa ngehidupin Empat anaknya sendiri Jadi ketika kuliah Semuanya Awal kuliah itu kan Aku ketemu bisnis Bisnis Melia itu ya Itu kan dari tahun 2019 Kemudian kejadian cerai Dan lain kan Tahun 2020 Waktu itu Cerai Tapi disitu Ambil aku bersyukur Karena ya Ketika orang tua Aku lagi posisi di atas Dan lain-lain Aku gak egois gitu Aku gak mentingin Aku udah ada retah dari orang tua Aku udah punya duit dari orang tua Dan lain Gak itu yang aku pikirin Tapi yang ada di otakku cuma satu Itu harta orang tua Dan kita gak ada yang tau Kedepannya kehidupan kita Seperti apa gitu kan Makanya disitu aku Alhamdulillah bersyukur Sama Allah dibukakan pintu hati Aku mengambil peluang Bisnis itu Dan 2020 Ketika kejadian berlangsung Alhamdulillah Allah udah ngasih Udah nintipin rezeki Buat Ririn Dan ketika orang tua butuh Dan lain-lain Ririn yang bisa ngasih semuanya Betul Makanya UKT dari semester 3 Sampai detik ini S2 UKT kehidupan buat makan Dan lain-lain Itu pake hasil kirikan sendiri Luar biasa Dan satu lagi Itu bukan karena Ririn yang hebat 5% doang Perjuangannya Ririn 95%nya dari doa umum Luar biasa Aku bener-bener speakless tau Aku bener-bener kayak Kenapa? Berasa remahan rempe Aku bakal Bakal undang yang seperti ini Biar nanti Semangatmu juga bertambah Dan semangat teman-teman Nonton yang Di relung hati ini Juga semakin kuat Tapi aku juga penasaran nih Mas Gimana awal Mbak Ririn Bisa masuk ke bisnis itu? Awalnya gimana? Awal join gitu Bisa join nih Prospek nih Bisa join nih Iya jadi partner nih Bisa join nih Prospek nih Tipis-tipis nih Sambil menyelap Minum air Kalau aku pribadi dulu itu Join bisnis ini Karena diajakin mantan Jadi sebelumnya Aku juga pernah bisnis Sama mantan Aku pernah pacaran sama dia Sekitar Padahal di Pondok ya Tapi gak boleh ditiru sebenarnya Tapi kan wajar Namanya orang suka itu kan wajar Wajar Berapa tahun pacaran? 3 tahunan 3-4 tahunan lah Kalau sekarang ya 4 tahun Lama ya? Lama Lama banget itu 4 tahun dulu Pernah bisnis bareng juga Bisnis sarung Jualan sarung Kayak anak kondokan Random banget ya Tapi banyak yang dijual gitu Maksudnya banyak yang dibisniskan gitu Dan semua bisa jalan tuh Intinya gitu Kalau yang bisnis sarung Sarung akhirnya Akhirnya dia dulu yang ketemu Sama bisnis ini gitu kan Dia ketemu sama bisnis ini Diajakin gak tau sama siapa Akhirnya dia Minjem duit dong ke aku Buat modal Kan yang namanya bisnis Pasti butuh modal ya Dia minjem duit ke aku Buat modal Aku bilang Hati-hati itu penipuan Udah aku negatifin dianya Pas aku negatifin dan lain-lain Kan langsung kupinjemin Tapi yaudah Kita gak usah ada hubungan lagi Akhirnya kita Putus dan lain-lain Beberapa hari kemudian Dia balikin dong uangnya Kupikir cepet banget itu Duit balik gitu kan Baru beberapa hari Kau udah balik Kutanya itu beneran bisnisnya Emang gimana caranya Saya kan bertanya Padahal itu udah putus Udah putus Udah putus itu Akhirnya aku diajakin di acaranya Dijelasin Aku mikir Gila banget ini bisnis Yaudah akhirnya Memutuskan untuk bergabung Oke Berjalan-bisnis Sarung Terus Pas kuliah Kok tiba-tiba bisa bisnis Sekarang itu Ya karena aku tertarik banget Karena bisnisnya Dengan modal sekali seumur hidup Gimana orang yang gak tertarik Tipis-tipis ini nanti Dapet lah Iya karena aku sebelum bisnis Yang sekarang ini Pernah lapan kali bisnis Lapan kali bisnis Tujuh kalinya MLM Yang terakhir online shop Jadi semua di dunia marketing ya Iya betul banget Bisa masuk jadi timku juga loh Nanti di kantor Tuh Kan tipis-tipis kan Dua-duanya tipis-tipis ya Menyala abangku Karena gini Menurutku sukses itu Bisa kita raih dengan sendiri Tapi kalau misalkan kita bisa Menciptakannya dengan bersamaan Itu sangat luar biasa Banyak orang bisa menjadi Seorang motivasi Atau motivator Tapi belum tentu Seorang motivator Bisa menjadi inspirator Gitu Semua berdasarkan jam terbang Sevina Tenang aja Ya aku kan masih muda sendiri disini Sambang dikit Makanya aku dari tadi Banyak tanyanya Banyak diemnya Karena aku paling muda disini Gak apa-apa Tapi keren loh Di usia 21 tahun Biasanya banyak orang Di luar sana yang menghabiskan waktu Untuk mungkin Cuma bucin 24 per 7 Per 7 Dan lain-lain Tapi Samen hebat Bisa Apa ibaratkan Waktunya tuh Produktif Produktif Something loh Aku dibilang gitu Sama orang keren Padahal aku juga Biasanya ngomong kayak gitu Sev Enggak Mas Fabian cuman Menghujat terus Setiap saat Setiap waktu Itu bukan menghujat Tapi motivasi 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 tuh kayak gini tadi Itu menghujat Bedakan Menghujat dan memotivasi Kalau aku biasanya Motivasi aku bukan Yang semangat Ya kamu bisa bukan Biasanya motivasi Motivasi aku tuh Adalah orang yang ngehina aku Betul Karena biasanya Kalau aku bilang tuh Itu adalah suara Anjing gonggong Yang harus kebuktikan Betul lah Karena Sampai dengan di Posisi sekarang pun Juga aku Dari itu semua Dari anjing menggonggong Itu tadi Iya Dari yang anjing-anjing Menggonggong Itu tadi Anjingnya harus double ya Anjing-anjing Karena lebih dari satu Senang aku di podcast ini Jadi bisa Mengutarakan hati Oh berarti selama ini gimmick mas Apa itu? Kan di podcast sendiri Kok gimmick? Enggak Kenapa baru sekarang bisa Mengutarakan hati? Enggak Yang itu tadi maksudnya Oh yang anjing Mengungkapkan Yang anjing-anjing Menggonggong Siapa tau dia nonton Iya Kayaknya pasti nonton ya Pede aja dulu Yang paling kesel itu adalah Dimana pada saat aku memulai proses itu Dia menghina aku Dan pada saat di posisi sekarang Dia bertanya bagaimana Aku mencapainya di posisi sekarang Kan aneh gitu Iya bener banget Masa gak malu dulu? Apalagi yang tiba-tiba datang hutang Tiba-tiba bilang Fabian ingat gak aku dulu Temen SD kamu loh Kita dulu sering jajan pentol bareng Langsung ngaku-ngaku jadi temen Iya bener-bener Kita dulu sering main volley bareng Enggak Tapi kata Pak Hilmiah Ya mudah untuk kita mencari lawan Tapi sangat susah Untuk kita mencari Sebuah persahabatan yang ketat Belum selesai Belum selesai Belum selesai Jadi Ya mudah aja gitu loh Kayak Apa namanya Semuanya Pak Prabowo juga nih Kenapa sih mas Harus gini-gini Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Ternyata aja Ah gak jadi Oke oke deh balik-balik aja Balik-balik Gimana-gimana Lanjut Lanjut Podcast kali ini kamu seneng banget ya Eh kokar ini Apa nanya Safe kayaknya Kamu menemukan sosok partner yang cocok Untuk motivasi kamu Iya Bener Bener-bener Follow IG Follow IG Boleh-boleh abis ini Abis ini Follow IG prospek Langsung join Oh gitu mas Selama ini caranya prospek mas Oh iya dong Gak biar tau aja gitu Karena kita bisa menemukan Salah satu bisnis kita Dari Teman-teman terdekat kita Gitu Gitu Beneran Gitu Udah ini Udah selesai 25 menit nih katanya Mau ditutup dulu Enggak Masih memproses Masih speechless Sama cerita-ceritanya Itu tadi loh Tapi luar biasa Luar biasa Luar biasa banget Kali ini aku Dapet bintang tamu yang luar biasa Dari semua-semua yang sudah luar biasa Ngisi disini Dan Jujur Apa namanya Ceritanya Cukup menginspirasi banget Buat teman-teman semua Relung hati nantinya Banyak cerita dari Mbak Ririn Yang masih kita safe lah Abu-abu Ya kan tadi kan ada spill dikit-dikit Tapi belum detail Kita belum tanyakan soal Apa namanya Pembagian waktu Antara hubungan asmara Dan juga Ininya juga Terus soal Ini juga Misalnya Maaf ya Mbak ya Tapi kan dari keluarga broken home nih Gimana membuat trauma itu jadi motivasi Gitu kan Kayak gitu Terus juga Sekarang mental health Ya buat teman-teman yang broken home Gitu-gitu kan Terus juga satu hal lagi Belum disepil juga Pendapatan satu bulannya berapa-berapa digit Itu sih yang paling bikin penasaran Pastinya Beli mobil baru lagi Ya kan luar biasa Di umur 23 tahun Jujurli aku belum bisa Beli Makanya Untuk seorang wanita nih Wanita muda 23 tahun Yang sekarang pun juga masih kuliah S2 gitu Tapi Bisa beli mobil sendiri Bisa menafkai diri sendiri Ya mungkin di luar sana banyak ya Tapi ini adalah salah satu sosok yang Aku temui langsung Di usia yang sekian Karena Aku membandingkan di posisiku sendiri Gitu loh Ya Aku bersyukur dengan apa yang sudah aku capek Aku bersyukur dengan apa yang sudah aku Memiliki Tapi But I'm so respect For you Soal Apa namanya Dia udah Di usia 23 tahun Udah tertata Sampai sedemikian rupa Gitu loh Gak mudah loh Menata hidup itu Tapi pernah dibilang ini gak sih Mbak Ah itu mah Privilege dari orang tua Gitu Kalo Kalo dibilang kayak gitu sih Sebenernya Ada sih ada Cuman karena Setelah kejadian itu Ya Banyak temen-temenku yang sudah tau juga sih Dan Dan mereka yang Memang bener-bener temen deketku tuh Tau karakter aku Emang orangnya gak bisa diem Jadi pasti Kalo ada peluang tuh Pasti ada ririn Ambil aja Ambil aja Sikat aja Apalagi yang menghasilkan cuan Number one Tapi sebenernya adalah Menurutku kayak Kita dapet privilege itu bagus gitu ya Karena-karena gak semua orang Dapet privilege gitu kan Bersyukur dengan cara Memanfaatkan privilege itu Untuk hal-hal baik Untuk berkembang lebih baik lagi gitu kan Bukan nyaman dengan privilege yang ada Nah betul Makanya itu kan kayak Di mindset aku Sebelum aku Ketemu sama bisnis ini gitu kan Karena kalo mindsetnya aku mikirnya Alah itu kan cuman Ah untung masih ada orang tua Duitnya orang tua masih banyak Tiap minggu masih dapet transferan gini dan lain-lain Karena wangsa aku aku dulu Ya lumayan gitu Setiap minggunya udah lumayan banget gitu Ini dan lain-lain Kalo kita mindsetnya cuman Bangga dengan harta orang tua Tapi tidak kita kembangkan Bahwa itu yang malah bahaya Makanya buat genzi kan sekarang Genzi kan dia lebih mengadepankan gengsi Betul Makanya untuk Untuk jaman-jaman sekarang Kalo kita cuman gengsi-gengsi doang Itu yang bahaya Karena Pemikiran jaman Anak jaman sekarang tuh Aku mending Lifestyle ku bagus Maksudnya gini Mending aku pinjam Mending aku kayak Pinjol dan lain-lain Iya Penting lifestyle ku bagus gitu Penting kayak Apa namanya Baju dan lain-lain Aku terlihat kaya gitu Padahal dia sebenernya Gak mampu gitu Belum mampu Belum didikin gitu Jadi memaksakan ya Betul Lebih penting memaksakan gitu Betul-betul Jadi ibarat semua yang dipaksakan itu Gak akan berjalan dengan Iya karena dia cuman Mengadepankan gengsi Terus di sisi lain Kayak mereka juga Mengadepankan Work-life balance Nah betul Wah ini bahasanya tinggi lagi nih Nah Itu nanti dibahas lagi Biar Biar penasaran Biar penasaran Work-life balance itu juga penting Gak menurut Mbak Ririn Oke Jawab itu aja Mbak Kalau menurut gue Penting banget Oke penting Oke Buat yang penasaran alasannya Harus nunggu di Episode selanjutnya Segmen berikutnya Oke mungkin kita close dulu Untuk segmen satu ini Kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Gimana Sabina? Sampai jumpa di podcast Rulung Hati Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan Hati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.